Dikutip dari Tribun News, Iti Oktavia membantah telah melarang umat Kristiani untuk melaksanakan ibadah Natal. Dijelaskan olehnya, di wilayah kecamatan Maja belum ada gereja yang berdiri secara legal. Untuk itu, Iti meminta agar umat Kristiani di wilayah Maja untuk menghadiri ke Natal bersama di Rangkas Bitum pada 27 Desember mendatang. Itu juga menjamin setiap umat beragama di wilayahnya dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Namun, Iti terlanjur dianggap telah melarang kegiatan ibadah Natal oleh warganet. Hal ini mengakibatkan akun media sosialnya diserbu. Iti diketahui tak kali ini saja menue sorotan dari warganet. Politisi Demokrat ini diketahui kerap menampilkan emosinya di beberapa kesempatan. Seperti saat memeraih pengendaraan mobil yang masuk ke areal alun-alun karena dianggap bisa merusak fasilitas seperti rumput ataupun keramik pada Oktober lalu. Bupati perempuan pertama di Lebak itu juga pernah emosi di gedung DPRD Lebak saat seorang anggota Dewan mengeluhkan proses pemakaman ketua DPRD kala itu, Dindin Nur Rahmat yang disebut tak ada protokoler pada 2020 lalu. Mendapat keluhan tersebut, Iti lantas membantah dan menuding balik anggota Dewan yang tak hadir di rumah duka. Aksi Iti yang mengamuk juga sempat jadi sorotan saat dirinya memarahi sopir truk yang dianggap merusak jalan dan jembatan. Iti bahkan nekat naik ke truk dan menyita kunci. Ia kembali jadi sorotan saat terjadi kisruh di tubuh Partai Demokrat ketika Mudoko menggelar Kongres Luar Bias atau KLB di Delhi, Serdang, Sumatera Utara. Iti kala itu mengancam akan menyantit Mudoko karena aksinya yang melakukan kudeta. Meski begitu, Iti kemudian meminta maaf dan mengaku terbawa emosi. Terima kasih telah menonton!